Grafik kasus virus corona secara global masih terus mengalami peningkatan. Sejumlah negara di dunia masih melaporkan kasus baru infeksi COVID-19 di wilayahnya. Hingga Sabtu 4 September 2021 siang, berdasarkan data World The Matters, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 220,6 juta kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 4,5 juta orang meninggal dunia dan 197,1 juta dinyatakan pulih. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan angka kasus tertinggi sampai saat ini. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meminta jajaran pemerintahannya untuk menyiapkan program penjagaan pandemi COVID-19 yang lebih sesuai dengan negara tersebut. Melansir The Guardian, hal itu ia sampaikan setelah Korea Utara secara resmi menolak bantuan vaksin COVID-19 dari fasilitas COVAX. Dalam pertemuan yang digelar pada Kamis 2 September 2021, Kim mengatakan para pejabat harus mengingat bahwa pengetatan protokol kesehatan adalah tugas terpenting dan tidak boleh sedikitpun dilonggarkan. Kim sebelumnya telah meminta warga Korea Utara untuk bersiap menghadapi pembatasan COVID-19 yang berkepanjangan, yang menunjukkan bahwa perbatasan negara akan tetap ditutup meskipun kondisi ekonomi dan makanan memburu. Sejak awal pandemi, Korea Utara telah menggunakan karantina yang ketat dan penutupan perbatasan untuk mencegah wabah, meskipun klaimnya untuk sepenuhnya bebas virus diragukan secara luas. Selandia Baru melaporkan 28 kasus COVID-19 baru pada Jumat 3 September 2021. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Melansir CNA pada Jumat 3 September 2021, sebelumnya pada Kamis negara tersebut mencatat 49 kasus baru dan 75 kasus baru pada Rabu 1 September 2021. Otoritas Selandia Baru menyebutkan penurunan kasus baru itu sebagai bukti keberhasilan negara tersebut memutus mata rantai penularan virus corona varian Delta. Kendati demikian otoritas setempat menyadari wabah ini kemungkinan masih akan berlangsung lebih lama. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Like dan subscribe social media Tribun Jateng